Hai kali ini saya mendapatkan garapan TV politron yang ada garis dibawah seperti ini garis-garis ngejar-ngejar seperti ini goyang-goyang seperti ini nah kalau kalian mendapatkan kasus seperti ini langsung saja kalian ganti IC vertikalnya karena IC vertikalnya ini setengah rusak jadi kalian langsung saja ganti IC vertikalnya Oke kalau di TV politron itu IC-nya biasanya dengan kode STV tapi kalau di TV lain itu biasanya kodenya LA78141 seperti itu umumnya Oke Oke langsung saja kita ganti IC vertikalnya memang untuk TV TV sekarang itu kebanyakan yang bermasalah itu ya di IC vertikalnya tidak tahu ya ya mungkin karena panas itu karena kan IC vertikalnya itu panas dan peninginnya itu untuk TV-TV sekarang itu almininya itu tipis-tipis jadi ya serapan dan pembuangan panasnya itu kurang maksimal kalau begitu setahu saya Oke kita lepas dulu IC vertikal yang aslinya kalau kalian menemukan masalah seperti ini jangan bingung jangan terburu-buru kalian langsung saja ganti IC vertikalnya nanti langsung bagus hasilnya kita coba ini ya kita pasang dulu IC vertikal yang normal kita pasang dulu bautnya kita pasang dulu bautnya kemudian kita shoulder kita shoulder kaki-kakinya memang TV Polytron TV LG itu atau TV Tina itu memang banyak kerusakan di area vertikalnya enggak tahu kenapa ya kok sering sekali saya menemukan IC vertikal bermasalah atau elko nya elko pump nya itu menggelembung atau atau ring yang sering saya temukan itu seperti itu enggak tahu kenapa ya ya mungkin kelemahannya itu disitu untuk TV TV saat ini ya Oke setelah kita pasang IC vertikalnya kemudian kita langsung mencobanya nah garis pun sudah hilang ya garisnya Oke terima kasih sudah menonton hai hai